Berita Presiden Sri Lanka, Kutabaya Raja Paksa kabur ke Maladewa memicu reaksi keras dari warga negara Maladewa dan menuduh pemerintahnya membantu pemimpin negara tetangga melarikan diri dari proses hukum. Raja Paksa melarikan diri ke Kepulauan Tetangga di Samudera Hindia itu beberapa jam sebelum menepati janjinya untuk mengundurkan diri atas krisis ekonomi terburuk Sri Lanka dalam beberapa dekade. Angkatan Udara Sri Lanka mengatakan Raja Paksa terbang dengan pesawat Angkatan Udara Sri Lanka dalam penerbangan sebelum pajar bersama istri dan dua pengawalnya ke ibu kota Maladewa, Maladewa. Sementara itu pada Rabu 13 Juli 2022 sore, sekelompok ekspatriat Sri Lanka menggelar protes di pantai buatan di Maladewa membawa spanduk yang mendesak agar pemerintah Maladewa tidak melindungi para penjahat. Polisi anti-huru hara dengan cepat menyambar spanduk dan pelangkat serta memubarkan masak. Seorang pria Sri Lanka pun ada yang ditahan. Kemarahan dan solidaritas dari masyarakat Maladewa untuk warga Sri Lanka juga membanjiri media sosial dan di bagian komentar dari outlet Pita. Warga negara Asia Selatan itu menyerukan repatriasi Raja Paksa dan mengutuk keputusan memalukan yang memfasilitasi pelarian Presiden Sri Lanka itu. Kekhawatiran juga muncul atas keselamatan sekitar 8.000 orang Maladewa yang tinggal di Sri Lanka di tengah kerusuhan yang terus berlanjut. Seorang pelapor khusus PBB dan mantan Menteri Luar Negeri Maladewa, Ahmed Sahid, menilai pemerintah Maladewa menampung gota bayar Raja Paksa dan membantunya menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan aktivis Sri Lanka yang telah mendukung perjuangan demokrasi di Maladewa.